Halo teman-teman, biar bisa jadi rombo yang benar itu, kita harus ngikutin 14 SOP atau bahasa kerennya step by step buat nyiapin kamar tamu. Jadi, bagian pertama dari SOP tersebut adalah grooming. Grooming itu menyangkut penampilan kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, di mana seorang housekeeper harus punya penampilan rapi dan punya hijen sanitasi yang baik. Yang kedua adalah information, seorang housekeeper juga harus mengetahui status kamar yang akan dibersihkan melalui logbook. Lalu ada room checking, kegiatan di room checking adalah cek suplis dan aminitis yang akan digunakan untuk melengkapi setapan kamar tamu. Lalu yang keempat ada preparation, di kegiatan ini kita melakukan pembersihan troli, Setup suplis dan aminitis di troli, cleaning equipment, chemical, dan kegiatan melengkapi serta menata perlengkapan sesuai dengan jenis dan jumlahnya menurut kamar yang akan kita bersihkan. Jadi buat step selanjutnya itu adalah access room for servicing. Yang harus kita lakukan di sini adalah mengetuk pintu kamar dan memasang door knob sign serta memastikan pintunya tetap terbuka. Lalu ada beginning task and check, kita harus membuka seluruh korden dan memeriksa seluruh yang ada di kamar tersebut karena mungkin saja ada barang-barang tamu yang tertinggal. Serta Terima kasih telah menonton! 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 Tidak!